Fafiru ila Allah Inni lakum minhu nadhirun mubin Baik Kemudian yang terakhir disini yang ingin saya bacakan Terkait dengan fatwa Lejana Daima terhadap dua buku Yang berjudul At-Tahdir Min Fitnatit Takfir Dan Sayhatun Nadir Sayhatun Nadir Ini dua-duanya ditulis oleh Ali Hassan Al-Halabi Dan ini dua buku ditahdir oleh Lejana Daima Dan fatwa ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah al-Syeikh Syekh Abdullah al-Gudayan, Syekh Solal Fauzan dan Syekh Bakr Abu Zaid Baik Jadi ini dua buku Dipertanyakan kepada Al-Lajana Daima Tentang isinya Maka mereka jawab Setelah Lejana membaca dua buku yang disebutkan Maka tampak bagi Al-Lajana setelah mempelajari dua buku ini Bahwa Kitab At-Tahdir Min Fitnatit Takfir Ini judulnya saja sudah diralat oleh penulisnya Sudah dapat masukkan Jelas ya Tadinya begitu judulnya Tapi sekarang dia Ralat menjadi Mim Fitnatil Gulu Fit Takfir Dari Fitnat ekstrim dalam mentakfir Itu ralatnya benar Sebab kalau dikatakan Mim Fitnatit Takfir Takfir itu hukum syari Jelas ya Takfir itu hukum apa Hukum syari Takfir dengan kebenaran itu bukan fitnah Itu kebenaran Itu bagian dari agama Tapi Yang keliru itu Adalah Orang yang keluar jalur Di dalam takfir Jelas ya Jadi dia ganti judulnya itu Sebenarnya disyukuri Untuk hal tersebut Ya tapi harusnya Mensyukuri Ya Para ulama yang memberi apa Yang memberi peringatan Tapi si penulis tidak ada kesyukuran Nanti kita akan lihat ya Saya akan bacakan sebagian ucapannya Baik Jadi Fima adhafahu ila kalami ulama Fimuqaddimatihi wa huwashihi Yahtawi mayati Apa yang dia sandarkan dari ucapan ulama Di pendahuluan dan di Catatan-catatan kakinya Itu Mencakup beberapa kritikan Ini yang dikritik Yang pertama Banahu muallifuhu ala madhabil murji'ah Al-bidi'i al-batil Al-ladhina yahsuruna al-kufur Bi-kufri al-juhudi Wa al-takribi wal-istihlali Di mana si penulis ini Dia membangun Ucapannya di atas Madhab murji'ah yang bid'ah yang batil Yang mereka membatasi kekafiran Di atas juhud Takdib Dan penghalalan hati Jelas ya Disebutkan Seperti di halaman 6 Di catatan kakinya nomor 2 Halaman 20 Dikasih halaman-halamannya Supaya dia Apa namanya Periksa Sudut kritikan Lajana daima Kemudian Lajana berkata Bahwa membatasi Kekafiran pada 3 ini Ini menyelisihi Madhab ahli sunnah wal-jamaah Bahwa Al-kufur Yakun bil-i'tiqad Wabil qawli Wabil fi'il Wabil syak Bahwa kekafiran itu Dia dengan Keyakinan Dengan ucapan Dengan perbuatan Dan dengan apa Keraguan Jelas ya Jadi lihat di sini Sudut kekeliruannya Ini madhab murja atau bukan Jelas Di atas madhab murja Baik Kemudian dia Yang kedua Tahrifuhu Finnaqal Anibnul Kathir Bil-bidaywa niha Haitu zakira Fil-hashya Naqal Anibnul Kathir Anna Jinqis Khan Idda'a fil-yasak Annahu Min'indillah Ya Waanna Hatha Huwa sababu Kufrihim Waindar rujuk Ilal mawdi ilmadkur Lam yujad fihi Ma'na sababhu Ilal Ibnul Kathir Ini sudut Yang lain dikritik Dia menisbatkan Ucapan kepada Ibnul Kathir Dan ketika dirujuk Kepada tempat Yang diberikan acuan Tidak diketemukan Ya ada jawaban-jawabannya Dia jawab Ucapan Lajana ini Sebab ini orang yang Diberi nasihat oleh Lajana Ya Ribut sana-sini Jelas ya Setelah keluar Fatwa Lajana Daima ini Dia bantai Ke sana-sini Ya Dia banta Dengan sebuah bantahan Setelah keluar bantahannya Dibanta lagi Oleh seorang Yang bernama Salim Ad-Dawshari Judulnya Rafu'ullah Fatwa Lajana Ad-Daima Jadi bantahan Diberi kata pengantar Oleh Sheikh Soleh Al-Fawzan Ya Oleh guru kami juga Sheikh Abdulaziz Ar-Rajihi Dan beberapa Yang lainnya Jelas ya Jadi ini bukan Masalah orangnya Orangnya memang Setelah itu Kelihatan Dia ada Pemahaman Takfiri Si Salim Ad-Dawshari ini Dan sekarang Dia di penjara Jelas ya Tapi Apa yang dia tulis Disitu dari bantahan Terhadap buku Ali Hassan Ya Membantah Lajana Daima Itu pembelaan Ya Yang ditulis di Rafu'ullah Ima itu benar Itu adalah hal yang apa Hal yang benar Jelas ya Baik Nah disini Datang sebagian orang Itu kan si penulisnya Sekarang di penjara Terus Bagaimana kalau dia di penjara Ya Itu Kita tidak lihat pada penulisnya Penulisnya saya tidak kenal juga Tapi masalahnya ini buku Dikasih Kata pengantar oleh siapa Sheikh Soley Al-Fawzan Sheikh Abdulaziz Al-Rajihi Dari sini Ulama-ulama senior Di Saudi Arabia Rujukan di masalah Pembahasan-pembahasan Akhidat Baik Ya Kemudian yang ke Yang ketiga Taqawuluhu Ala Sheikhul Islam Ibn Temiyah Kedustan dia terhadap Sheikhul Islam Itnasabah ilaihi Jami'ul kitabil madkur Dimana orang yang Mengumpulkan buku ini Ya Buku yang dikritik ini Tahdir Min fitnah di takfir Annal hukmal mubaddal La yakunu inda Sheikhul Islami kufran Illa ida kanan Ma'rifatin Wa atiqadin Wa stihlal Kata-jibah Hukum yang terganti Menurut Sheikhul Islam Itu tidak kafir Kecuali Kalau Dibangun di atas Ma'rifat Pengetahuan Keyakinan Dan istihlal Ya Jelas ya Ini sudah keliru ya Kita sudah Terangkan di Pembahasan Apa namanya Tentang Masalah hukum Begiri ma'an zalallah Enam kondisi Kapan dia dikatakan Dia kafir keluar dari apa Koran Islam Ini dibatasi Cuman Ma'rifat Keyakinan Dan 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 istihlal Ini madhabnya Kau Murgia Ya kata beliau Dan ini Mahdut Taqawul Al-Syeikhul Islam Al-Syeikhul Islam Ibn Taymiyyah Dan ini semata Kedustan Atas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Jelas ya Ya dan Pahuwa Nasiru Madhab Salaf Ahli sunnah Wal-jama'ah Wa madhabuhum Kama taqaddam Wa innama Wahada innama Hua madhab Al-murgia Sheikhul Islam Itu yang menyebarkan Madhabnya Salaf Ahli sunnah Wal-jama'ah Madhab ahli sunnah Sudah diterangkan Bahwa kekafiran Kadang dengan keyakinan Ucapan Perbuatan Dan apa Keraguan Ya Ada pun ini Ucapan yang disandarkan Oleh si penulis ini Ali Hassan Kepada Sheikhul Islam Itu adalah madhab Murgia Baik Kemudian disebutkan ya Fatwa Sudut-sudut kritikan Yang lain Saya tidak baca semuanya Ya Yang jelas di dalam Kemudian setelah itu Dilihat lagi Ke buku Sehatun Nadir Ya Sehatun Nadir Ya Ini buku Sama Dengan Sebelumnya Nanti saya akan Perlihatkan Atau saya akan bacakan Beberapa sudut yang dikritik Di dalam hal tersebut Jadi kesimpulannya bahwa Di fatwa ini Disebutkan bahwa Kitab At-Tahdir Mim Fitnatib Takfir Ini dibangun di atas Madhab Murgia Bidei dan Abba Dan Batil Dan keterangan di buku ini Di fatwa ini juga Bahwa Murgia itu membatasi Kekafiran pada Abba Juhud Takdib dan Abba Istihlal Ya Dan di fatwa ini juga Diterangkan tadi Pokok pembeda Antara ahli sunnah dan Murgia Kalau ahli sunnah itu Meyakini bahwa Kekafiran di kalangan ahli sunnah Kadang dengan Abba Keyakinan Terus Kadang dengan ucapan Kadang dengan Perbuatan Dan kadang Dengan keraguan Baik Jadi itu beberapa hal Dan lajana daimah Memandang bahwa Dua buku ini Tidak boleh untuk dicetak Tidak boleh disebarkan Tidak boleh untuk Disebarkan Ya baik Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton